Ramai sekali ya, Saudara Prabowo Gibran menjadi pasangan terakhir yang mendaftar mengikuti Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Obom. Sebelum ke KPU, pasangan Prabowo Gibran lebih dulu menyapa para pendukungnya. Rabu 25 Oktober 2023, jadi batas akhir pendaftaran bakal capres-cawapres ke KPU. Itu artinya, hari ini adalah hari sibuk bagi pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Dimulai pagi hari, jelang daftar ke KPU, Prabowo lebih dulu menemui Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo menemui SB di kediamannya di Cikias. Di tempat berbeda, pendukung pasangan Prabowo Gibran sudah membandati area sekitar Stadion Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno. Pendukung yang berasal dari berbagai partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju, Tumpah Ruah. Di Kertanegara, satu persatu Ketua Umum Parpol anggota Koalisi Indonesia Maju berdatangan. Tapi, yang paling ditunggu-tunggu tentu kehadiran Prabowo dan Gibran. Kembali ke Stadion Indonesia Arena di Kompleks GBK. Pendukung pasangan Prabowo Gibran semakin penuh memadati area dalam stadion. Mereka terus menanti kedatangan bakal Capres-Cawapres jagoannya di Pilpres 2024. Sorok-Sore pendukung pun pecah ketika Prabowo Gibran tiba di lokasi. Di sini, bakal Capres pasangan Prabowo Gibran menyampaikan visi misinya. Program-program yang sudah berjalan, sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Usai menyapa para pendukungnya di Stadion Indonesia Arena, Prabowo Gibran lalu menuju ke Taman Suropati. Di sini, Prabowo Gibran telah dinantikan para pendukungnya yang lain. Bersama para pendukungnya, keduanya lalu menuju kantor KPU dan siap mendaftar untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dengan mendaftarnya Prabowo Gibran ke KPU, maka kini lengkap sudah para kontestan yang akan berlagak di Pilpres mendatang. Pesan tentunya masih disampaikan pada seluruh rakyat Indonesia. Jadikan Pemilu dan Pilpres 2024 pesta demokrasi yang meriah. Namun jangan baperan dan jangan jadikan perbedaan pilihan membuat perselisihan. Ingat, Pemilu dan Pilpres hanyalah pesta demokrasi yang memang kita rayakan tiap 5 tahun sekali. Tim Lipotanam SCTV melaporkan. Tim Lipotanam SCTV melaporkan. Terima kasih.